Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua apa kabar semoga dalam keadaan baik-baik selalu dan semoga yang lagi sakit cepet diberi kesemuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin pada video kali ini saya mau bikin tutorial cara pemasangan lampu tembak D2 atau dual tone itu dengan lampu tembak yang versi mini lampu tembak ini memiliki output dua warna ya yang satu kuning pekat yang satunya putih atau 5700 yang putih dan yang kuningnya 3000 Kelvin Oke sebelum masani sediakan raket dulu dengan placer bakuna dipotong menjadi dua-dua kurang lebih miliki tiga lubang dimasukkan dulu ke spion kayak gini diputer nanti setelah yang kenceng ini tujuannya buat dudukan lampu tembaknya kebetulan lampu tembak dual tone ini punya satu baut di bawah jadi nanti bracket yang di bawah buat di dual tonenya didudukin di sini di bracket ya atau di placer baguna ini karena dia bracketnya cuman bracket buat nopang lampu aja untuk buat duduk di spion atau buat distang itu enggak ada jadi kita bikin sendiri nanti baut baut apa namanya baut yang dari bracket lampu tembaknya nanti kita masukin ke placer baguna ini Oke kencengkan dulu bracketnya nanti setelah kenceng baru kita pasang lampu dual tonenya nah ini teman-teman bisa lihat ada bautnya satu nah ini nanti bautnya dimasukin setelah masukin baru murnya kita pasang dikencangkan untuk ini lampu tembaknya yang warna putih saya pasang buat lampu tembak dan untuk yang kuningnya buat lampu dekat Oke kita kencengkan dulu murnya nanti buat settingannya gampang buat lampu tembaknya jadi nanti pakai baut L untuk baut ini nya nih Pak lampu dual tonenya nih pakai mur 14 jadi pakai kunci 14 kita kencengkan satunya ditahan pakai tang atau pakai kunci 14 juga nah ini kabel ininya nanti saya masukin ke dalam nih sementara kita kencengkan dulu lampu tembaknya dengan kunci Inggris ini hasilnya setelah kita pasang ini kurang lebih penampakannya kayak gini pakai bracket dengan plat serbaguna dipotong-potong nah untuk lampu tembaknya duduknya seperti ini sekarang kita pasang yang sebelah kiri sama ya dengan bracket serbaguna juga dipotong-potong sama persis ukurannya dengan yang sebelah kanan nanti dimasukkan ke sepion dulu Nah setelah dimasukkan ke sepion berakhirnya baru kita kencengin Oke kita masukin berakhirnya lalu setelah kita masukin baru kita kencengin sama ya caranya kayak di sebelah kanan setelah kita kenceng nanti mur 14 atau baut 14 nya yang punya dual tonenya atau D2 nya kita masukin ke lubang bracket atau lubang plat serbaguna nya sementara kita kencengin dulu baut spionnya muru spionnya Nah setelah kenceng baru kita pasang bautnya dual ton oke lampu tembaknya sudah terpasang bagian sekarang kita bongkar reflektor nya untuk nyambung atau ngonek kabel lampu tembak MT24 nya ya jadi sementara kita bongkar dulu reflektor nya nanti tinggal kita proses pemasangan kabel dan pemasangan saklar nya oke kabel lampu tembak MT24 nya diselusupin dimasukkan ke dalam ini batok lampu ya supaya nggak 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 apa sih namanya patting lewer apa-apa namanya di masukin ke sini di lubang-lubang batok lampu dikumpulin semua sama kabel-kabel yang lainnya setelah masuk baru kita connect kabel lampu tembaknya punya tiga kabel yaitu warna hitam hijau sama merah deh jadi untuk hitamnya disambung nanti disambung ke kabel bodi atau kabel motor warna hijau dan untuk kabel hijau nya nanti kita sambung ke flasher dan yang lampu kabel warna merahnya kita ikutin ke kabel lampu jauhnya lampu utama yaitu kabel warna merah strip hitam oke kita connect dulu nanti jangan lupa setelah di connect ke kabel konekannya di isolasi ya biar aman biar nggak konflik selamat menikmati nah ini hasil sambungannya sorry ya untuk yang tadi ya yang merah kita sambung ke flash flasher dan terus dikasih saklar kemudian yang hijau nya kita ikutin saklar lampu jauh atau lampu dim ingat ya yang merahnya kita sambungin ke flasher dan dikasih saklar dan hijau nya kita sambungin ke flasher dan hitamnya kita sambung ke warna hijau atau ke masanya kabel bodi oke sekarang kita tes hasilnya Hai nih hasilnya mantep deh kecil-kecil tapi terang banget ini untuk cahaya hasil dua lampu ya untuk yang atas itu lampu tembaknya lampu tembak 12 ton untuk yang bawah lampu proji hid jadi buat teman-teman yang pengen pasang lampu kecil imut dan harganya juga murah ini recommended banget buat teman-teman kalau pengen yang lebih bagus sih ya ada MT26 juga mantap tapi harganya sesuai lah sama kualitasnya cuman untuk budget yang lumayan murah tapi kualitas cahayanya nggak kalah ya ini pakai M dual tone atau D2 hai 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 hedon nah ini pemasangan lampu bawah juga lampu tembak di bawah saklarnya ini lampu ini lampu ini yang kuningnya yang ini buat tim eh sorry buat bawah tuh buat lampu bawah nah untuk lampu yang putihnya lampu tembak yang ini ikut pakai dim oke Oh kan jelas kan hahaha ha 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 Terima kasih telah menonton